Intro Halo salam salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan Gimana nih harinya nih? Sore-sore Apakah udah ngopi? Kalau belum ngopi Ngopi dulu Karena ngopi itu bisa menjernihkan pikiran Tapi kalau mandi itu gak penting Mandi itu cuma bersimbahkan Gitu kan Nah Disini saya perkenalkan dulu Perkenalan dulu kan Nah jadi nama saya Edkoprasyosepillah Saya adalah seorang Wiraswasta Dan disini juga saya sebagai Seorang moderator Atau Sebagai seorang MC Dalam jalannya podcast Nah ini podcast ini adalah salah satu konten Dalam 1.0 channel Yang baru launching Nah jadi Langsung saja tanpa berlama-lama Di hadapan saya sudah Hadir dua calon presiden Dan wakil presiden Win Antasari Banjirwasin Nah yang pertama ada Calon presidennya yaitu Mohamed Ilham Dan yang kedua ada calon wakil presiden Yaitu Arbani Nah langsung saja Kita lemparkan kepada Tamu kita pada hari ini Yaitu calon presiden dulu Silahkan perkenalkan nama Dari mana dan latar belakang Apapun yang ingin diceritakan Siap amin Calon presiden mahasiswa bang lah Ya siap Ya sebenarnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya disini Ini pernahkan nama ulun ilham Dari jurusan hukum tertentu negara Fakulta syariah Untuk background Untuk background sekolah dulu lah Sekolah ulun Di Pulang Pisau Di Kalimantan Tengah Sekolah di MTSN Pulang Pisau Man 1 Pulang Pisau Nah terus Ini memanjutkan jenjang perkulian S1 Hukum tertentu negara Di Fakulta syariah Win Antasari Banjirwasin Masuk semester 8 Nah itu Untuk pengalaman organisasi Ulun pertama Masuk di HMJHTN HMJHTN itu 2 periode Dan di 2 periode nya itu Alhamdulillah Mendapatkan amanah Menjadi ketua umum HMJHTN Nah terus Menjabat lagi Ini sekarang Sebagai sekjen demah kota syariah Nah itu Belum demi saudara ya Belum 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 turun jabatan Iya 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 lanjut Siapa ulun? Calon wakil presiden Wah siapa? Ter-sambet juga saya Astaga please Amin amin Calon wakil presiden Nanti kan capres jadi kita Calon wakil presiden Insya Allah Amin Amin Tadi karena diminta perkenalan kan Jadi minta perkenalan Tadi sudah disebutkan nama Arbani kan Nama Arbani Kalau asalnya nih Asal daerah itu Aslinya berat baik Berat baik Belum sungai tengah Kalau bicara pendidikan Itu bicara pendidikan itu Pertama di Kalau alihahnya itu di Mandua HST Nah kemudian Melanjutkan pendidikan di UIN atas hari kan Jurusan PGMI Nah sama angkatannya 2017 juga 2017 itu Artinya Hari ini Sudah masuk semester berapa Semester berapa Nah kalau kemudian Bicara pengalaman organisasi juga nih Dulu pertama Organisasi di HMJ HMJ PGMI Tapi itu tidak berumur lama Nah masuklah senat Karena masuk senat kan Otomatis tidak bisa Dabling antara organisasi Legislatif dengan Organisasi sebutik Jadi memilihlah salah satu Yaitu senat Fakultas tergiat Kemudian pernah juga Ikut pembelajaran di LPPQ Itu satu tahun Pembelajaran Al-Quran Kemudian juga pernah Sempat juga di LPM Sukma Cuman tidak sampai Anggota penuh Anggota penuh Nah kemudian Kalau di organisasi di luar Ulun menginisiasi Bersama mentor Ulun Di bidang kepenulisan Itu komunitas menulis Al-Quran Nah kalau saat ini Ulun posisi sebagai Ketua Umum Nah Ketua Umum Masa jabatannya sampai 2022 2022 Bentar lagi nih Juli 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 Oh 2022 Iya dong Juli 2022 Juli Nah itu bang sedikit Sekilas tentang Ulun Nah kalau bicara Organisasi internal saat ini Ulun Memang pakum Selama satu tahun ini Nah untuk bicara Organisasi internal Jadi Ulun lebih banyak Kepada organisasi Di luar Itu tadi kan membina Bidang kepenulisan tadi Dan juga Ulun sempat juga Kerja nih kan Kerja selama Kurang lebih tiga bulan Di media online Sebagai wartawan Nah hari ini Posisi Ulun sebagai wartawan Tidak tetap Sebelumnya sebagai tetap Dan Ulun Karena ingin kembali ke kampus Ingin fokus di kampus Jadi Memutuskan untuk Resign dari wartawan tetap Jadi saat ini Posisi Ulun sebagai wartawan Non tetap Freelancer Nah itu Bahasa Inggris ya kan Bahasa Inggris ya Orang kampus kenalnya Mereka ini Organisatoris Dan apa-apa Nah kita disini Akan mengulik Apa yang Gagal orang paham Terhadap Pribadinya Yang sering dilihat Oleh orang-orang kampus Nah langsung saja Dia masuk ke dalam Pertanyaan pertama Jadi gini Presiden Dan mempunyai presiden Ini adalah Salah satu jabatan Yang Sering kali Dikategorikan Sebagai Apa ya Namanya Men one power Gitu kan Sebenarnya Artinya Salah seorang yang Paling punya kekuatan Terhadap Suatu sistem Yang ada di Lingkungan Organisatoris Win Antasari Banjir Masin Nah gitu Jadi Ketika kita ingin Mencapai posisi tersebut Maka Kita perlu Untuk Punya motivasi Dulu nih Motivasi kita Untuk Menjadi Itu apa Gitu kan Atau Kita punya Cita-cita apa Dan idealisme apa Untuk mencapai Apa namanya Posisi tersebut Nah gitu Jadi Mungkin Itu bisa Dijabarkan lah Langsung saja Kepada Calon presiden Dulu gitu kan Mungkin ini sedikit panjang Sedikit panjang Mengenai Ya untuk mengenai Motivasi nya apa Pertama Ini ada beberapa hal Yang sampaikan Mengenai Pertama ini Dorongan sudah pasti Dorongan Ataupun Dalam artian Dorongan ini adalah Kepercayaan dari kawan-kawan Kepercayaan dari kawan-kawan Bagaimana melihat dari Proses dari Ulun pribadi Terus Yang kedua adalah Ada juga Kemauan dari diri sendiri Melihat dari beberapa Pengalaman Pengalaman yang ulun alami Selama masuk Pada perkulihan Menariknya adalah Disini Sebelumnya Pada saat Di sekolah Di sekolah Kalau masalah pribadi Kalau masalah pribadi Jujur Dari ulun pribadi Disini Agak pendiam Orangnya Agak pendiam Agak Profet lah Ya Profet lah Nah jadi Kurang mengeluarkan Potensi Kurang menunjukkan Kalau ada kegiatan-kegiatan Ya Tidak mengikuti Di sekolah Ataupun apa Tapi mulai berpikir Pada saat Masuk perkulihan Masuk perkulihan Kalau Seperti ini terus Mau jadi apa Mau jadi apa Makanya Pada saat Masya baru Masya baru Itu Organisasi yang pertama Yang Ulun minat Ulun minat Pada saat Di PBHK Itu adalah LPM Sukma Nah jadi Itu Dalam pikiran Dari ulun pribadi Oh Ini bagus Karena Pada saat Kita Skripsi Ataupun Sempro Itu kan kita harus Bisa menulis Nah jadi Dalam pikiran Ini kan Jadi kan Selalu Ulun dari pribadi Pada saat Masuk kuliah Itu selalu berpikir Kedepan Apa Yang menjadi Potensi Ataupun tujuan Dari ulun Jadi Masuk LPM Sukma Karena berpikiran Oh Supaya bisa Menulis Menulis bagaimana Tata cara penulisan Jadi tahu Di dalam LPM Sukma Daftar Itu pun Kada Apa namanya Kada melihat Kawan atau kenapa Kada mempati kawan Atau kenapa Itu dari pribadi Sendiri Dari pribadi sendiri Ikut LPM Sukma Daftar LPM Sukma Sendiri Daftar sendiri Ikut keren Test sendiri Karena dalam pikiran Umur pribadi Pasti aja tuh Dapat teman nantinya Di sana Belajar 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 Di sana Ikut Baru-baru kegiatan Pena 2017 Tapi Sayangnya Sayangnya Ada Suatu kendala Suatu kendala Karena kan Pada saat Di tahun 2017 Itu Masa perkulian Itu kan Dua bulan Kuliah Dua bulan Tidak Untuk Seri A Febi Karena kan Itu Bangunannya Baru dibangun Jadi Ada kendala Jadi Hakum Gagal Di proses-proses Berikutnya Lalu Dalam Hati pribadi Oh Sudah mulai gagal Sudah gagal nih Apakah mau melanjutkan Atau tidak Terus Berpikirlah Kedepan Ada pengendaftaran HMJHTN HMJHTN itu Pada tahun 2018 Itu ikut Walaupun banyak Teman-teman Yang di lokal ikut Tapi Dalam pikiran Ulun Dalam benak ulun Ada Empatan kawan Nah Empatan kawan Pokoknya Ini Dasar dari Pribadi sendiri Apakah Memproses Atau kandah Jadi Ikut Deter-terah HMJHTN Itu Menjadi anggota Pertama Jadi Awalnya Disini Ulun agak pendiam Orangnya Agak Agak tertutup Ulun disini Mencoba Memuktikan Bahwa Oh Kalau sudah Anggapannya Kalau sudah Bahasa Bancar Itu Bercabur Sudah Bercabur Ya Menyelam Menyelam Pokoknya Bah Supan Depang Bah Supan Mendekati Senior-senior Belajar Sama-sama Berproses Sama-sama Dan Alhamdulillah Mendapatkan Kepercayaan Mendapatkan Kepercayaan Beberapa bulan Dinaikkan jadi Sekretaris bidang Beberapa bulan lagi Dinaikkan jadi Ketua bidang Dan Dari Pengalaman-pengalaman Dari proses Ulun pribadi Disitu Kawan-kawan Melihat Dari Kawan-kawan Di Angkatan Kawan-kawan Di Senior Melihat Bahwa Oh Ada potensi Bagaimana Bisa Memajukan Di rumah Sendiri Yaitu Di HEMJTN Bagaimana Bisa Memimpin Mengkoordinasikan Di keluarga Besar Mahasiswa Akuntan Negara Alhamdulillah Mendapatkan Percayaan Maju Di Pemiluan Di Tahun 2019 Untuk Maju Di Pemilihan Di HEMJTN Alhamdulillah Mendapatkan Kepercayaan Mendapatkan Amanah Untuk Menduduki Jabatan Menduduki Jabatan Di Ketua Umum HEMJTN 2019 2020 Alhamdulillah Terus Ya tadi Mengenai Prinsip Itu Bersambung Kepada Prinsip Ulun pribadi Kenapa Karena kan Ini Terkait Dengan Dorongan Ataupun Kepercayaan Dari Kawan-kawan Nah Jadi Karena Dari Ulun pribadi Bagaimana Mengajarkan Anggota-anggota Ulun pribadi Di HEMJTN Bahwa Jangan Sampai Mengatakan Tidak Bisa Kalau Diberi Amanah Ya Lakukan Begitu Pula Dari Ulun pribadi Ketika Senior-senior Dari Kawan-kawan Minta Ulun Untuk Maju Ya Ketika Mendapatkan Kepercayaan Ya Harus Maju Nah Asal Ada Dorongan Ada Kepercayaan Bukan Hanya Diri Pribadi Yang Ambisius Tidak Karena Ada Dorongan Ataupun Kepercayaan Nah Jadi Maju Alhamdulillah Amanah Lalu Kemudian Masuk Ke Dewan Institut Mahasiswa Kota Syariah Alhamdulillah Itu Mendapatkan Kepercayaan Lagi Menjadi Sekretar General Dewan Kota Syariah Itu Walaupun Jabatannya Bukan Menjadi Ketua Tapi Disini Bisa Belajar Bagaimana Kita Di Perintah Dari Ketua Umum Sebelumnya Kita Memerintah Menjadi Ketua Umum Jadi Kita Sama-sama Belajar Lalu Kemudian Di Tahun Ini Untuk Bagaimana Prosesnya Bagaimana Prosesnya Kenapa Diri Ulun Peribadi Itu Mau Berjalon Resma Itu Dari Dorongan Kepercayaan Dari Kawan-kawan Sebelumnya Dan Juga Ada Kemauan Dari Sendiri Karena Melihat Dari Pengalaman Dan Prinsip Ulun Peribadi Jadi Mengapa Itulah Diri Sudah Sudah Menekankan Dari Orang Tua Karena Kita Kan Akatan Dari 17 Pasti Orang Tua Menekankan Cepatnya Sudah Mulai Doktrin Masuk Dari Orang Tua Adik Berusakan Makasih Agak Berat Hati Menjelaskan Kepada Orang Tua Tapi Alhamdulillah Disetujui Direstui Alhamdulillah Itu Berat Berat Sekali Minta Restu Dengan Orang Tua Tapi Dengan Iftiar Dengan Doa Dan Dorong Kawan Kawan Di sini Alhamdulillah Dapat Meyakinkan Orang Tua Nah Itu Penting Karena Doa Orang Tua Berkah Berkah Maka Daripada Itu Inilah Motivasi Dari Berbadi Pertama Dari Dorong Kepercayaan Terus Mengenai Prinsip Tadi Ketika Diberi Amanah Itu Dijalankan Ketika Mendapatkan Kepercayaan Itu Diambil Oh Mantap Jadi Motivasi Beliau Sebenarnya Diri Pertama Mau Berproses Lagi Untuk Asalnya Dini Anu Dari Sekretaris Jenderal Dema Fakultas Sariah Lalu Mau Naik Ke Jenjang Lebih Tinggi Dan Mendapatkan Resipun Yang Baik Dari Teman Temannya Lalu Kenapa Tindak Untuk Di Paco Lagi Untuk Atas Jadi Bagus Alih Ada Motivasi Tersebut Artinya Kita Di Asalnya Beliau Introfer Turangan Lalu Bisa Mengekspresikan Diri Dalam Beberapa Prosesnya Satu Dua Tahun Lalu Bisa Menjadi Seseorang Yang Dipercaya Itu Sudah Bagus Artinya Ada Perubahan Yang Mungkin Itu Didasarkan Pada Proses Proses Yang Panjang Sebenarnya Nah Seperti Itu Untuk Motivasi Ini kan Tadi Sudah Dari Calon Presiden Jadi Ada Pasangan Ini memang Harus Kita Tahu Juga Sebenarnya Apa Motivasinya Gitu Terus Bagaimana Prosesnya Jadi Sampai Pian Yang Dipilih Beliau Untuk Mendampingi Beliau Seperti Apa Jadi Terkait Motivasi Karena Olen Ini Hanya Sebagai Wakil Artinya Yang Mendampingi Yang Mendampingi Dan Yang 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 Sebenarnya Bicara Motivasi Itu Bicara Terkait Pribadi Dulu Di Dalam Pribadi Pasti Setiap Orang Punya Ambisi Ulun Yakini Itu Dan Ulun Pribadi Mengakui Memang Punya Ambisi Nah Kalau Bagi Ulun Sendiri Karena Sebenarnya Kalau Cerita Terkait Tarik Ulur Kebelakang Kurologinya Sama Dengan Ilham Ibaratnya Itu Ketika Waktu Aliyah Itu Interpret Juga Tapi Waktu Aliyah Itu Bedanya Saya Itu Sukanya Mengejar Akademik Jadi Saya Itu Tidak Pernah Terlepas Dari Sepuluh Besar Ranking Di Sekolah Itu Jadi Setiap Tahun Ambisinya Adalah Untuk Mempertahankan Ranking Itu Nah Dan Berorganisasi Tidak Jarang Ikut Itu Pun Yang Wajib Pramuka Karena Wajib Jadi Ikut Nah Dan Waktu PBAK Melihat Suasana Kampus Itu Jauh Berbeda Melihat Presiden Mahasiswa Orasi Dan Sebagainya Kan Pidato Oh Ternyata Berbeda Di kampus Itu Orang Tidak Lagi Menilai Soal Ranking Berapa IPK Berapa Tapi Yang Dimilai Adalah Apa Yang Kemudian Menjadi Yang Terlihat Yang Dilihat Mahasiswa Misalkan Contohnya Ketika Aktifis Di kampus Demo Itu Kan Jadi Perhatian Kemudian Orang-orang Yang Kemudian Punya Jabatan Itu Juga Jadi Perhatian Nah Dari Dorongan Pertama Dorongan Itu Dan Kemudian Ada Motivasi Tersendiri Nah Karena Ulun Latar Belakangnya Di kampung Juga Kan Orang Kampung Juga Kemudian Latar Belakangnya Dulu Jarang Aktif Organisasi Kemudian Juga Latar Belakangnya Adalah Petani Nah Ulun Punya Ambisi Ingin Mencatat Mengukir Sejarah Bagi Ulun Pribadi Ini Kan Bagi Saya Pribadi Itu Ingin Mengukir Sejarah Nah Mengukir Sejarah Bahwa Orang kampung Anak petani Yang pernah Mengebala Domba Yang pernah Ibaratnya Itu Dulu Tidak pernah Ikut Organisasi Ya Kenapa Tidak Ya kan Untuk Menjadi Sesuatu Yang Lebih Nah Itu Yang pertama Kemudian Yang Kedua Dorongan Itu Semakin Kuat Dengan Posisi Ulun Waktu Satu Tahun Terakhir Satu Tahun Terakhir Kenapa Satu Tahun Terakhir Satu Tahun Saya akui Itu pakum Dari Organisasi Kampus Tapi Banyak Juga Mengikuti Perkembangan Di kampus Bagaimana Dan Juga Tidak Melepas Ibaratnya Komunikasi Dengan Kawan-kawan Mahasiswa Terutama Kawan-kawan Yang Aktif Di Organisasi Nah Dari Situ Juga Kawan-kawan Kan Hari Ini Yang Menyepakati Itu Ilham Untuk Dicalonkan Jadi Presiden Mahasiswa Ibaratnya Itu Juga Mengkomunikasikannya Saya Untuk Menjadi Salah Satu Alternatif Pilihan Untuk Menampingi Ilham Kalau Prinsip Ulun Adalah Ketika Diminta Itu Harus Siap Bahasanya Harus Siap Karena Diajarkan Di Organisasi Juga Mengajarkan Itu Harus Siap Karena Diminta Dan Ulun Menyatakan Siap Untuk Mendampingi Kawan-kita Ilham Artinya Ada Kemudian Dorongan Pribadi Dan Dorongan Dari Kawan-kawan Karena Tidak Mungkin Ketika Memutuskan Untuk Mencalon Jadi Seorang Presiden Atau Wakil Presiden Mahasiswa Yang Ibaratnya Nantinya Kedepan Mengabdi Untuk Seluruh Mahasiswa Itu Hanya Hanya Diusung Oleh Kawan-kawan Tanpa Ada Kemauan Dari Diri Sendiri Itu Sesuatu Yang Ibaratnya Belum Sempurna Itu Kemudian Yang Menjadi Salah Satu Motivasi Yang Mendorong Saya Ini Untuk Memutuskan Mau Mendampingi Ilham Dan Kemudian Melihat Ilham Ilham Track Record Ilham Jadi Saya Ini Pertimbangan Artinya Tidak Ragu Mendampingi Ilham Artinya Tidak Ragu Karena Melihat Track Record Beliau Ini Track Record Semuanya Lembaga Insekutif Dari HMJ Sampai Dema Artinya Ada Pengalaman Ada Pengalaman Dan Kemudian Sudahlah Itu Sudah Menjadi Model Untuk Menubuhkan Keyakinan Dalam Diri Nah Itu Sedikit Untuk Kita Sambil Sharing Artinya Istilahnya Siap Harus Siap Memang Seperti Itu Hidup Sebenarnya Viewers Hidup Itu Kita Tidak Bisa Cuma Sekadar Kita Yang Punya Keinginan Tapi Keadaan Yang Memaksa Itu Memang Harus Kita Sebenarnya Seperti Ini Misalkan Tidak Ada Yang Menginginkan Quitten Meninggal Orang Tua Kita Meninggal Tapi Ketika Sudah Meninggal Kita Harus Menyesuaikan Di Posisi Tersebut Misalnya Dulu Kita Apa Namanya Cuma Sekedar Minta Uang Saku Dengan Orang Tua Tapi Ketika Orang Tua Kita Sudah Meninggal Kita Harus Cari Uang Sendiri Nah Seperti Itu Artinya Dalam Keadaan Apapun Kita Harus Siap Dengan Segala Kemungkinan Yang Nantinya Akan Menghadang Di Hadapan Manta Jadi Gini Tadi Juga Pian Pian Berdua Menjelaskan Kepada Saya Berlatar Belakang LPM Adakan Dua LPM Jadi LPM Ini Sebenarnya Adalah Salah Satu Organisasi Yang Aktif Dalam Bidang Penulisan Jadi Dulu Ketika Saya Masih Berada Di Lingkungan Organisatoris Dua Nantasari Sebenarnya Adalah Apa Namanya Banyak Kata Kata Yang Membuat Hati Nurhanes Ini Bergetar Misalnya Salah Satunya Idealisme Idealisme Ini Adalah Bisa Dibuktikan Bagaimana Cara Kita Mengaspirasikan Idealisme Itu Ada Tiga Kata Sener Saya Dulu Yang Pertama Ada Tulisan Atau Literasi Yang Kedua Dari Diskusi Yang Ketiga Dengan Bagaimana Membangun Atau Mengkonstruksi Dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Nantasari Bajan Masin Kedepan Dengan Tiga Bingkai Yang Sudah Kita Kenal Secara Luas Di Wilayah Kampus Dengan Berlatar Belakang Antum Antum Sekalian Yang Merupakan Dari Literasi Ini Nah Seperti Itu Mungkin Bisa Bergantian Aja Menjawab Ya Jadi Bicara Ini Meluruskan Kalau Terkait Kemudian Posisi Memang Antara Belakang Saya Adalah Dulu Pernah Berlpm Sukma Tapi Saya Akui Saya Tidak Tuntas Berlpm Sukma Nah Itu Yang Perlu Digarisbawahi Nah Artinya Kemudian Kita Bicara Di Kampus Bicara Di Kampus Itu Tidak Terlepas Dari Budayanya Tiga Yang Pertama Tadi Kan Literasi Kemudian Diskusi Dan Aksi Nah Tiga Itu Yang Kemudian Tidak Bisa Dilepaskan Dari Mahasiswa Nah Apakah Kemudian Kedepan Itu Ketika Jadi Dema Itu Apa Yang Kemudian Yang Dibangun Untuk Ibarat Itu Mendorong Ketiga Tiga Itu Yang Jelas Kita Mengupayakan Agar Kemudian Program Program Itu Nantinya Mendukung Dari Upaya Tiga Itu Tapi Yang Paling Penting Bagi Bagi Saya Adalah Kemudian Aksinya Aksinya Kenapa Aksinya Ibaratnya Kalau Literasi Itu Sudah Menjadi Kewajiban Dari Setiap Mahasiswa Nah Setiap Mahasiswa Nah Kemudian Juga Diskusi Itu Adalah Kemudian Juga Menjadi Bagian Dari Sebelum Terjadinya Aksi Literasi Diskusi Itu Sebelum Terjadinya Aksi Jadi Ujungnya Adalah Aksi Tersebut Entah Aksi Itu Nanti Kedepan Apakah Aksi Berbentuk Parlemen Di media Aja Misalkan Nah Itu Yang Kemudian Jadi Salah Satu Dorongan Kami Makanya Kedepan Itu Kami Juga Mengupayakan Untuk Menghadirkan Program Program Yang Berorientasi Untuk Menanamkan Doktrin Kepada 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 Keterwakilan Dari Mahasiswa Mungkin Nanti Kedepan Itu Yang Sifatnya Mendorong Doktrin Penanaman Nalar Kritis Nah Nanti Nanti Kawan-kawan Nanti Melihat Mungkin Pada Masa Kampanye Terkait Program Itu Salah Satu Program Kami Untuk Mendorong Bagaimana Kawan-kawan Mahasiswa Ini Nanti Punya Nalar Kritis Itu Dan Juga Punya Model Untuk Melakukan Pembelaan Atau Advokasi Karena Kami Menyakini Juga Untuk Saya Pribadi Menyakini Bahwa Dema Itu Posisinya Kemudian Untuk Seluruh Mahasiswa Kalau Bicara Organisasi Organisasi Yang Jelas Pengayuman Nah Kemudian Untuk Seluruh Mahasiswa Bagaimana Posisinya Nah Salah Satunya Adalah Pembelaan Terhadap Mahasiswa Juga Pembelaan Terhadap Orang-orang Yang Di luar Atau Masyarakat Di luar Nah Itu Kemudian Harapan Kami Kedepan Itu Dengan Program Yang Kami Canangkan Nanti Itu Menjadi Pendorong Juga Pendorong Dari Kawan-kawan Mahasiswa Karena Kita Menglihat Faktanya Nih Saya Sendiri Menglihat Faktanya Di Kampus Itu Seolah-olah Ada Ketimpangan Ada Lima Fakultas Ada Ketimpangan Ketika Bicara Soal Gerakan Mahasiswa Nah Ketika Bicara Soal Gerakan Mahasiswa Ada Ketimpangan Kalau Kita Bicara Unggul Tidak Unggul Itu Pasti Yang Unggul Adalah Pb Dengan Syariah Artinya Ada Ketimpangan Dimana Dakwah Dimana Terbiah Yang Notabene Terbiah Adalah Masa Yang Paling Banyak Nah Artinya Kenapa Orang-orang Yang Melakukan Advokasi Melakukan Pembilaan Itu Motornya Selalu Kawan-kawan Dari Syariah Dari Pb Artinya Ada Ketimpangan Harapannya Kedepan Dengan Program Yang Kami Canangkan Nanti Itu Berimbang Minimal Berimbang Artinya Semua Semua Di Fakultas Itu Punya Power Untuk Soal Gerakan Mahasiswa Supaya Kedepan Ketika Ada Keluhan Mahasiswa Di Masing-masing Fakultas Itu Bisa Bisa Ditindak Lanjuti Oleh Masing-masing Yang Sudah Paham Betul Soal Kemudian Pembilaan Terhadap Mahasiswa Nah Itu Dari Dian Menambahkan Sedikit Apa yang Sudah Dijelaskan Oleh Teman Saya Rebani Mengenai Tiga Unsur Tadi Data Diskusi Dan Aksi Memang Ini Sudah Melengkap Di Dalam Diri Mahasiswa Dan Melengkap Di Dalam Orang Yang Berkuliah Di Kampus Nah Jadi Tapi Kita Tidak Bisa Memasakkan Mahasiswa Tersebut Untuk Mengikuti Tiga Unsur Ini Kita Cuma Memberikan Oh Inilah Tempat Mahasiswa Yang Suka Literasi Oh Inilah Tempat Mahasiswa Yang Suka Berdiskusi Oh Inilah Tempat Mahasiswa Yang Suka Aksi Kita Tidak Bisa Memasakkan Orang Orang Seluruh Mahasiswa Ini Mengikuti Tiga Unsur Ini Literasi Diskusi Aksi Karena Kebanyakan Terkadang Orang Orang Mahasiswa Ini Suka Dengan Membaca Membaca Tapi Tidak Suka Dengan Aksi Ada Yang Suka Diskusi Tapi Tidak Suka Membaca Nah Ini Tergantung Dari Dema Win Antasari Sendiri Bagaimana Dema Win Antasari Hadir Sebagai Lembaga Eksekutif Program Yang Nantinya Turut Serta Membantu Dari Kawan Memfasilitasi Minat Dari Kawan Kawan Ini Yang Tadi Adanya Literasi Diskusi Kita Akan Membuka Ruang Kepada Masa Masa Yang Nantinya Suka Literasi Kita Adakan Program Apa Nantinya Dengan Diskusi Terus Aksi Kita Hadir Dengan Responsif Kita Hadir Bagaimana Kita Mengenikapi Isu Isu Aktual Entah Itu Di Dalam Kampus Di Daerah Ataupun Isu Di Nasional Nah Ini Makanya Dema Win Antasari Banjemasin Ini Hadir Bagaimana Mereka Bisa Memfasilitasi Kawan Kawan Dari Mahasiswa Win Antasari Banjemasin Sendiri Lalu Kemudian Mengenai Bagaimana Kita Pada Saat Sekarang Ini Bagaimana Gerakan Kampus Sekarang Gerakan Semangat Dari Kawan Kawan Mahasiswa Sendiri Melihat Dan Karena Saya Sendiri Orang Fakultas Syariah Melihat Bagaimana Minat Organisasi Di Fakultas Syariah Semakin Berkurang Semangat Semakin Berkurang Minat Organisasinya Cenderung Menurun Banyak Yang Fokus Kepada Perkuyahan Nah Ini Mengapa Ada Timbul Tanda Tanya Mengapa Itu Bisa Terjadi Karena Itu Bisa Menyulitkan Dari Kawan UKM UKK Ataupun Henji HMP Yang Ada Fakultas Syariah Bagaimana Mereka Bisa Mengembangkan Potensi Diri Mereka Dan Bisa Memberikan Kepada Kawan Kawan Fakultas Syariah Tapi Nyatanya Banyak Kegiatan Yang Tidak Bisa Dilaksanakan Banyak Kegiatan Yang Tidak Banyak Yang Bisa Berhadir Nah Ini Makanya Perlu Adanya Rekonstruksi Atau Membangun Kembali Bagaimana Budaya Kampus Yang Dulunya Aktif Kita Berdiskusi Membaca Di Tajau Kita Aksi Nah Ini Kita Harus Menhidupkan Kembali Budaya Budaya Kampus Tapi Ya Karena Ini Kita Di Masa Pandemi Inilah Tantangan 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 Yang harus kita Dawati Bagaimana Kita Memikirkan Kembali Budaya Budaya Kita Sebelumnya Pasti Sudah Berbeda Dengan Masa Sekarang Makanya Kita Mempunyai Program-program Terkini Yang Mampu Bisa Masuk Kedalam Mencet Oh Ini Bagus Program-nya Ini Bagus Ini Bisa Aku Ikuti Nah Ini Makanya Penting Dari Pada Itu Kami Bisa Memberikan Seluruh Seluruh Ruang Kepada Mahesua Kepodas Mahesua Mahesua Win Anasin Masin Artinya Apa Ketika Dalam Keadaan Pandemi Kita Masih Bisa Berkreativitas Itu Adalah Salah Satu Cita-cita Yang Bagus Artinya Apa Ketika Kita Ada Halangan Disini Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Kita Bisa Selalu Berekspresi Bisa Berekreativitas Menanggapi Dari Calon Profil Presiden Tadi Sebenarnya Gini Untuk Berimbang Sebenarnya Yang Namanya Win Atas Hari Berbagai Macam Kultur Kalau Menurut Saya Pribadi Karena Kita Obrolan Kita Lebih Kepada Obrolan Jadi Ketika Kita Cuma Sekedar Kenapa Ketika Aksi Itu Motor Sari APB Karena Orang-orang Fakultas Terbiah Itu Lebih Berpandangan Terhadap Prestasi Gitu Karena Saya Sendiri Fakultas Terbiah Jadi Itu Adalah Sebuah Hal Yang Lumrah Sebenarnya Artinya Tidak Semua Orang Fakultas Terbiah Sendiri Itu Bisa Diajak Untuk Berkontribusi Dalam Senat Cuma Untuk Beberapa Kalangan Kalangan Tertentu Yang Memang Punya Semangat Dan Idealisme Yang Tinggi Memang Bisa Sebenarnya Gitu Jadi Itu Artinya Kita Harus Menyadari Dulu Kulturnya Seperti Apa Perjurusan Perjurusan Itu Sebenarnya Seperti Itulah Nah Jadi Itu Adalah Salah Satu Gambaran Yang Ada Di Kampus Winantessari Sendiri Sebenarnya Kembali Gini Kita Ini Sebenarnya Ada Trias Politica Di Kampus Winantessari Sendiri Atau Di Lingkungan Yang Lebih Universal Yang Lebih Tinggi Negara Negara Republik Indonesia Sendiri Sistem Politik Demokrasi Adalah Trias Politica Yang Pertama Di Yudikatif Yang Pertama Di Yudikatif Yang Pertua Ada Esekutif Yang Legislatif Jadi Gini Kalau Di Kampus Kita Kita Tahu Bawasanya Yudikatif Cuma Satu Sebenarnya Yang Cuma Di Tengah Tengah Itu 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 Yudikatif Sebenarnya Yang Punya Uang Sebenarnya Yang Mendanainya Terus Yang Bisa Menindak Kedua Lembaga Ini Nah Sementara Esekutif Adalah Dewan Mahasiswa Dan Juga Legislatif Senat Gitu Nah Bagaimana Kawan Kawan Sekalian Menanggapi Terhadap Trias Politica Atau Student Government Yang Bisa Menjanjikan Bagaimana Seluruh Mahasiswa Untuk Memilih Siapa Pemimpinnya Nanti Yang Punya Cita-cita Luruh Terhadap Perubahan Perubahan Tersebut Nah Sebenarnya Seperti Itu Artinya Bagaimana Tanggapan Kawan-kawan Terhadap Student Government Yang Tahan Bagaimana Menjelaskan Trans Politica Nah Kalau Melihat Dari Organisasi Di Kampus Kita Kampus Tahan Seluruh Banyanas Tersendiri Itu Saya Rasa Melihat Masih Kurang Menjalankan Bagaimana Student Government Antara Ekskutif Dan Legislatif Kenapa Antara Ekskutif Dan Legislatif Itu Harus Berimbang Harus Kerjasama Dengan Mitra Kerjanya Karena Ekskutif Mitra Kerjanya Dengan Legislatif Tapi Kalau Kami Di Kota Syariah Itu Alhamdulillah Sudah Berjalan Bagaimana Legislatif Sendiri Mengawasi Kami Mengontrol Kami Di setiap Kegiatan Diajak Rapat Bagaimana Pengawasan Budgeting Keuangan Seperti Apa Lalu Kemudian Bagaimana Ada Permasalahan Sendiri Aspirasi Aspirasi Dari Masih Itu Melalui Jalur Legislatif Lalu Diberikan Kepada Ekskutif Lalu Kita Sampaikan Ke Kan Jadi Inilah Bagaimana Kami Menjalankan Tres Politica Di Fakultas Kami Sendiri Bagaimana Ekskutif Dan Legislatif Harus Hadir Bagaimana Menjalankan Fungsinya Masing-masing Ekskutif Sebagai Melaksanakan Legislatif Sebagai Merancang Aturan Undang-Undang Ada Alhamdulillah Itu Ada Fakultas Syariah Sudah Ada Sudah Dijalankan Di Tahun Sebelumnya Alhamdulillah Itu Sudah Ada Dan Kalau Perihal Bagaimana Yudikatif Seharusnya Yudikatif Ini Untuk Kan Kita Berpikian Bahwa Yudikatif Ini Adalah Pihak Rektorat Pada Sebenarnya Tidak Pada Sebenarnya Tidak Pihak Kampus Pihak Pimpinan Tertinggi Itu Tidak Boleh Ikut Campur Di Dalam Kegiatan Kegiatan Kemahiswaan Entah Yaitu Sekutip Atau Legislatif Kenapa Kemudian Makanya Di Dalam ADRT Fakultas Syariah Itu Makanya Ada MK Mahkamah Kemeswaan Itu Ada Sudah Di Aturan Itu Tapi Masih Belum Dibentuk Nah Isi Isinya Adalah Orang Yang Dipilih Nantinya Di Jurusan Dan Juga Di Petua Jurusan Nah Makanya Daripada Itu Kami Coba Membangun Dari Bawah Bagaimana Kita Menjalankan Kest Petika Karena Kita Di Fakultas Syariah Juga Fakultas Jadi Ingin Membangun Itu Nantinya Di Ruang Yang Lebih Besar Di Dema Wint Antas Sari Bagaimana Selama Ini Kan Saya Lihat Bagaimana Eksekutif Dema Wint Antas Sari Itu Kurang Bukannya Sama Dengan Legislatif Atau Bisa Jadi Legislatif Kurang Sama Dengan Eksekutif Di Tingkat Wint Antas Sari Banyal Sari Padahal Itu Sangat Penting Karena Melihat Bagaimana Dari Legislatif Sendiri Bisa Memantau Bisa Mengontrol Bisa Mengawasi Bagaimana Keuangan Kegiatan Kegiatan Nah Ini Ormah-ormah Nantinya Nah Ini Pentingnya Adanya Legislatif Di Dalam Organisasi Di Kampus Bagaimana Dia Melihat Bagaimana Apakah Eksekutif Bisa Menjalankan Ketetapan Yang Sudah Dibuat Oleh Legislatif Atau Tidak Makanya Ada Sanksi-sanksinya Jadi Agar Terarah Agar Terarah Lembaga Eksekutif Di Kampus Ini Agar Terarah Nah Jadi Perlu Kita Bangun Kembali Bagaimana Kita Kan Kita Disini Dibilang Miniatur Negara Ada Eksekutif Registratif Tapi Apakah Kita Bisa Menjalankan Apakah Kita Sekarang Bisa Menjalankan Tapi Nyatanya Masih Kurang Masih Belum Ada Beberapa Fakultas Yang Bisa Menjalankan Ada Yang Masih Mencoba Dari Bawah Dulu Kita Membangun Kembali Pemikiran Pemikiran Mahasiswa Sendiri Nah Ini Menjadi Tantangan Kami Bagaimana Kami Menghadapi Tantangan Lebih Luas Nantinya Di Dema Winantasi Menyemasin Apabila Terpilih Diberikan Kepercayaan Ini Yang PR Terbesar Bagi Saya Pribadi Bisa Bawa Kajasama Dengan Pihak Legislatif Dan Lebih Jelas Koordinasinya Dari Antum Ada Tanggapan Terhadap Keadaan Student Government Kalau Keadaan Student Government Tadi Kalau bicara Kemudian PC Kedepan Itu Karena Sudah Disampaikan Oleh Saudara Ilham Otomatis Kalau Saya Pendamping Membersamai Itulah Yang Kemudian Menjadi Hal Yang Harus Kami Perjuangkan Bersama Bersama Kawan Kawan Yang Berada Di Dema Win Antasari Seandainya Terpilih Kemudian Kalau Bicara Student Government Tadi Di Kampus Bagaimana Tadi Adanya Suatu Pertanyaan Yang Tadi Menyolah Yudikatif Nah Itu Yang Kemudian Juga Yang Menjadi Perhatian Kenapa Banyak Kemudian Kita Menyerahkan Semua Pesoalan Mahasiswa Itu Ke Pihak Kampus Kerektorat Atau Di Fakultas Itu Pihak Dekan Ini Ibaratnya Itu Kita Yang Sudah Ibaratnya Diberikan Kebebasan Kemudian Kita Menyerahkan Kebebasan Itu Kepada Pihak Kerektorat Atau Pihak Dekan Nah Ini Yang Kemudian Menjadi Perhatian Seharusnya Kedepan Perhatian Dari Kawan-kawan Mahasiswa Khususnya Yang Berada Di Senat Kemudian Di Dema Juga Untuk Saling Berkoordinasi Bahwa Ketika Kita Bicara Soal Kepentingan Mahasiswa Contoh Sebagai contoh Di Pemilwa Nah Ketika Bicara Soal Pemilwa Ya Semuanya Itu Pesta Demokrasi Mahasiswa Bukan Pesta Demokrasi Rektorat Artinya Ketika Ada Persoalan Persoalan Yang Sifatnya Itu Dilingkup Mahasiswa Harus Diselesaikan Di Renah Mahasiswa Nah Senat Disini Berperan Kemudian Misalkan Fakta Hari Ini Misalnya Itu Persoalan Di Pemilwa UIN Antas Hari Itu Ada Permasalahan Ditunda Dan Sebagainya Itu Seolah Diserahkan Ke Pihak Rektorat Pihak Rektorat Padahal Ini Adalah Persoalan Mahasiswa Pesta Demokrasi Mahasiswa Nah Harusnya Itu Kemudian Bisa Kita Selesaikan Sama-sama Di Renah Mahasiswa Cukup Ibaratnya Kita Sudah Dewasa Juga Ketika Ada Persoalan Kita Harus Bisa Mencarikan Solusinya Jangan Seolah Kita Larinya Itu Kayak Anak Dengan Orang Tua Ketika Tidak Bisa Ketika Ada Masalah Kita Lari Ke Orang Tua Lari Ke Orang Tua Terus Artinya Kita Harus Mengerti Itu Bahwa Kapan Dewasanya Nah Itu Yang Setiap Tahun Kayaknya Terjadi Masih Terjadi Kalau Dua Tahun Terakhir Yang Jelaskan Pemilu Sebelumnya Itu Kita Mereka Faktanya Ada Yang Di Fakultas Ada Kejadian Kemudian Di Terahkan Ke Rektorat Tihak Rektorat Artinya Kenapa Kita Selesaikan Sebenarnya Bisa Kita Selesaikan Sama Sama Di Lanah Mahasiswa Harkannya Kedepan Itu Yang Kemudian Menjadi PR Yang Harus Kita Perbaiki Bersama Sama Nah Yang Yang Terutama Yang Ada Di Senat Dan Juga Kawan Kawan Yang Ada Di Dema Antinya Sama Fakultas Dan Termasuk Unit Nah Sedikit Nah Jadi Artinya Siapapun Nanti Yang Menjabat Di Dewan Mahasiswa Senat Mahasiswa Ataupun Yang Lain-lain Yang Lingkupnya Lebih Rendah Daripada Lingkup Universitas Sebenarnya Kita Semua Itu Memang Harus Berkolaborasi Bukan Saling Sepak-sepakan Gitu Sebenarnya Artinya Yang Kita Lihat Dema Ini Adalah Lembaga Yang Menjalankan Segala Peraturan Peraturan Yang Dibuat Oleh Senat Nah Gitu Kan Sebenarnya Nah Ketika Senat Tidak Membuat Peraturan Seperti Apa Gitu Bingung Kan Jadi Bingung Artinya Gimana Lagi Tidak Ada Kejelasan Terhadap Peraturan Yang Dijalankan Seperti Apa Saksi Seperti Apa Semakin Larut Lagi Ketika Ada Pihak Yang Lebih Tua Tadi Sebenarnya Kita Sebutkan Namanya Itu Tambah Mencaur Mencaur Keadaan Mahasiswa Yang Sudah Carut Marut Seperti Itu Nah Jadi Gitu Jadi Ini Kita Kembali Kepada Harapan Harapan Bukuan Pian Dua Kawan 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 Bagaimana Kita Tahu Bosnya Uwin Antas Hari Punya Keluarga Besar Mahasiswa Untuk KBM KBM Disini Itu Unipersal Sebenarnya Lebih Dalam Semesta Yang Luas Seluruh Masuk Wuin Antas Hari Tapi Ketika Kita Sudah Masuk Dalam Student Center KBM Menyempit Sebenarnya Kepada Mereka Mereka Yang Berumah Yang Ada Di Student Center Dan Juga Yang Ada Di Wuin Antas Hari Sebenarnya Organisasi Organisasi Yang Berhubungan Dengan Minat Dan Juga Bakat Sebenarnya Ketika Kita Menjadi Dema Menjadi Senat Disana Kita Adalah Orang Baru Pendatang Pendatang Disana Kepada Mereka Yang Sudah Lebih Dahulu Berada Disana Nah Bagaimana Caranya Kawan-kawan Nantinya Ketika Menjadi Ketua Dema Dan Wakil Ketua Dema Itu Membuat Kolaborasi Yang Bagus Dengan Mereka Yang Kategorinya Adalah KBM Tadi Yang Semestanya Lebih Lebih Sempit Daripada Keluarga Besar Mahasiswa Yang Pada Umumnya Nah Seperti Itu Bagaimana Keanggepannya Menjawab Bagaimana Menyikapi Hal tersebut Harapannya Harapannya Memang Dari kami Pribadi Bukan Orang Student Center Bukan Orang SC Jadi Tapi Kemudian Apabila kami Masuk Ke rumah Anggapannya Rumah Ke rumah Dari SC Dari Kauan-kauan UKK Ataupun KBM WN Antas Banyimasin Disini Saya Pribadi Itu Membawa Membawa Pengalaman Pengalaman Yang Sudah Saya Jirani Pada saat Dima Foto Syariah Bagaimana Kami Bisa Merangkul Semua UKMKK UKMKK Yang ada Di Foto Syariah Kita Dekati Dengan Bidang-bidang Tentu Yang Membijaksanai Adanya Program Program Kegiatan-kegiatan Kami Ajak Selalu Ajak Kolaboratif Kami Ajak UKMKK Agar Mereka Bisa Duk Kembali Karena Kan Kita Di Masa Yang sulit Di Masa Yang sulit Untuk UKMKK Bukan Hanya UKMKK Karena KBM Namanya Bukan Hanya UKMKK Tapi Kawan-kawan Mahasiswa Di Fakultas Syariah Nah Ini Yang Harapan Dari Saya Pribadi Membawa Nantinya Kedema Wint Antas Syariah Banyu Masin Mengenal Lebih Dulu UKMKK Seperti Apa Terus Bagaimana Kultur Dari Mahasiswa Wint Antas Syariah Banyu Masin Secara Keseluruhan Bagaimana Kita Bisa Membersamai Mereka Bisa Menjadi Wadah Mereka Untuk Bagaimana Mengembangkan Minat Dan Bakat Bagaimana Hades Sebagai Fasilitator Kepada Mahasiswa Yang Fokus Kepada Akademisi Fokus Kepada Orgin Stories Nah Ini Dema 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 Wint Antas Sebanyak Masin Dema Wint Antas Sebanyak Masin Bukan Hanya Dema Sosok Yang Dilihat Presiden Saja Tapi Adanya Menteri Menteri Yang Adanya Mempunyai Bidang-bidang Masing-masing Yang Mempunyai Potensi Nah Disinilah Bagaimana Saya Nantinya Bisa Adanya Kementerian Yang Fokus Kepada Orang-orang Akademisi Orang-orang Yang Memperdayakan Organisasi Nah Ini Perlu Adanya Supaya Memfokuskan Memfokuskan Agar Terarah Oh Inilah Untuk Akademisi Mereka Perlu Adanya Pelatihan -pelatihan Bagaimana Mereka Bisa Pada Saat Lulus Perkulihan Apakah Bisa Melayukan Ke S2 Ataupun Mau Berbisnis Nah Ini Harus Hadir Juga Bagaimana Dema Sebagai Wadah Sebagai Tempat Untuk Mereka Bisa Mengapai Sebanyak Hal Terus Terus Untuk Organisasi Bagaimana Dari Pemberdayaan Rumawan Nantinya Bisa Mengembangkan Atau Menghidupkan Kembali Mukaka Yang Ada Di Universitas Bisa Menjalankan Minat Dan Bakatnya Potensi Mereka Disitu Bisa Membantu Regulasi Antara Di Internal Sampai Kepihak Pimpinan Nah Ini Perlu Adanya Dema Bukan Hanya Menunjukkan Existensi Diri Pribadi Tapi Dema Ini Harus Hadir Bukan Hanya Sebagai Yang Dilihat Sosok Presiden Tapi Juga Ada Menteri Menteri Yang Menolongi Di Bidah Bidah Tertentu Sekitar Menambahkan Terkait Kemudian Posisi Ketika Bicara KBM Memang KBM Serah Keseluruhan Sebenarnya Tapi Bicara Di SC Kemudian OKMKK Sebenarnya OKMKK Tidak Hanya Di SC Ada Di Masjid Ada LPPQ Itu kan Masuk OKMKK Juga Nah Tadi kan Sudah Sampaikan Saudara Yohan Bahwa Kita Mengupayakan Dema Itu Hadir Semangat Kolaboratifnya Karena Kami Menyakini Sekarang Ini Jamannya Adalah Kolaborasi Bukan Lagi Soal Kompetisi Nah Karena Di Situasi Sulit Ini Kita Juga Tidak Kita Memerlukan Yang Namanya Semangat Kolaborasi Tadi Ketika Kita Bicara Kompetisi Di Situasi Sulit Ini Sangat Tidak Memungkinkan Nah Jadi Semangat Kolaborasi Itu Yang Kemudian Kita Coba Hadirkan Lagi Nah Kita Juga Mengupayakan Nantinya Kedepan Itu Dalam Program Program Itu Ibaratnya Itu Memberikan Pelayanan Kepada Mahasiswa Juga Tertadikan OKMKK Tadi Kita Mencoba Melibatkan OKMKK Dalam Program Program Yang Nantinya Itu Ada Orientasinya Dengan OKMKK Tersebut Nah Dan Kemudian Apa Kalau Bicara Kemudian Secara Keseluruhan Mahasiswa Itu Kan Macam-macam Kalau Mahasiswa Itu Mahasiswa Biasa Karena Dari Beberapa Obrolan Dengan Mahasiswa Biasa Cuman Tidak Banyak Itu Memang Mereka Itu Selalu Mempertanyakan Kehadiran Dema Itu Untuk Mereka Apa Sih Kan Itu Kadang Itu Yang Jadi Pertanyaan Yang Kadangkala Tidak Menemukan Jawaban Setiap Tahunnya Nah Kita Ingin Itu Kita Hadirkan Tahun Ini Nah Misalkan Soal Apresiasi Terhadap Mahasiswa Nah Karena Mahasiswa Biasa Itu Kami Pikir Juga Yang Mereka Perlukan Adalah Tadi Soal Pelatihan Kemudian Juga Adalah Apresiasi Dan Pembelaan Nah Ketika Dema Hadir Memberikan Apresiasi Misalkan Ada Mahasiswa Yang Dia Itu Tidak Ibaratnya Tidak Yang Kaitannya Dengan Kampus Tapi Dia Punya Mengkir Prestasi Di luar Atau Misalkan Dia Punya Youtube Yang Subscribernya Banyak Tapi Menginspirasi Isinya Itu Kemudian Dema Saya rasa Juga Hadir Untuk Memberikan Apresiasi Sekiranya Dia Termotivasi Untuk Terus Berkarya Nah Soal Pembelaan Kemudian Keluhan Keluhan Mahasiswa Apakah Kemudian Tarik Ulur ke Belakang Sudah Jadi Hal Utama Yang Menjadi Perhatian Dema Kadangkala Juga Itu Menjadi Pertanyaan Yang Sulit Menemukan Jawabannya Nah Mudah-mudahan Dulu Kedepan Ini Dan Ibaratnya Ini Menjadi Konsekuensi Kami Ibaratnya Karena Mencalon Ketua Dan Wakil Dema Sudah Konsekuensi Adalah Memberikan Pelayanan Dan Pengabdian Kepada Kawan-kawan Mahasiswa Dua Inatas Hari Inilah Konsekuensi Dan Kemudian Apabila Tidak Mampu Menjalankan Apa Yang Seharusnya Kritiklah Itu Tidak Jadi Kritiklah Ibaratnya Sudah Pilihan Kami Dan Kami Harus Siap Menanggung Konsekuensi Dari Apa Yang Kami Pilih Luar Biasa Tanggapan Dari Dua Tamu Kita Artinya Harus Banyak Semangat Tentang Kolaborasi Dalam Suatu Peranah Kategorinya Adalah Organisator Semua Lalu Dengan Keseimbangan Terhadap Mahasiswa Yang Tidak Organisasi Sama Ketika Kita Berbicara Kepribadian Dari Tadi Kauan Berbicara Tentang Organisasi 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 Bosan Pio Or Semua Pio Or Kita Dari Seluruh Mahasiswa Organisasi Tapi Ada Juga Berdiam Di dalam Kos Misalnya Lihat Perbahaner Atau Orang Luar Lianna Masih Biasa Adalah Orang Ingin Mengenal Artum Antum Ini Dengan Yang Lebih Pribadi Bukan Dalam Segi Pola Pikir Pola Kauan Pernah Pernah Nonton Apatah Nah Apatah Eng 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 Itu kan Pernah Kakutuk Ketika Dia Belajar Pendalia Lahir Nah Itu Ketemu Sama Dua Roh Samudera Dan Roh Bulan Itu Membentuk Suatu Kesatuan Jadi Seperti Itu Ketika Kita Berbicara Sebagai Seseorang Pribadi Ada Pola Pikir Dan Ada Pribadinya Sebenarnya Kepribadian Jadi kita nanti akan mengulik bagaimana kepribadian dari kawan-kawan yang ada ini Seperti itu, jadi gini pertanyaannya sederhana Bukan Bian, gue pacar lo sudah? Minum gak main Minum dulu, minum dulu Ini merupakan kopos, apa-apa Jadi, nah Bisa pacar lah Itu kan, kita penting itu, itu pribadi Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuka jadi diri anda Yang bisa dikintai oleh orang, sebenarnya gitu Jadi gimana? Ini jawab singkat, kan? Singkat, terserah, enak Singkat, enak, panjang-panjang, enak Yang jelas, hari ini masih kita perjuangan untuk melepas kejombloan Nah, melihat tuh, jadi viewernya ini lagi berjuangan, kasihan Tapi, Ika menerimainya jangan secara kasihan Karena ketika Ika menerimainya secara kasihan Ika Kada mencintainya, tapi Ika Kasihan lo nih Jangan, jangan sampai lah Iya, nah seperti itu Alham lupa, dari Ilham gimana nih? Jadi sebenarnya Ada, entah ini cerita yang menarik Atau cerita yang mengesankan Kalau dalam perihal masalah pribadi Apalagi masalah percintaan Ini agak sedikit Mengesankan lah Karena ini luar biasa Perjalanan percintaan Apalagi di masa-masalah seperti ini Mereka masalah siswa lah Ini pada saat Sebelum pemilwa Sebelum pemilwa, adanya pemilwa Di tahun ini Itu ada Ada pasangan lah Tapi ya Ya pasangan anggapannya lah Bahasanya pasangan Pasangan Tapi lalu kemudian Pada saat Saya didorong Dari pecahan kawan-kawan Dan dipilih Dan saya mengiak kan Tapi Besoknya Dipisah Diputusin orang Bukan diputusin Mendengar ragu itulah Tekasan ragu itulah Masih pacarankah masih putusin Nah gitu Ya itu Masa tersulit Di saat kita membutuhkan semangat Lalu kemudian Ada satu Kepatahan lah Di dalam hati ini kan Kita ingin Adanya orang Yang Membersamai Di saat Di dalam perjuangan kita kan Ya ya Tapi nyatanya Pada saat itu Oh Kenapa harus Seperti itu Masa hati biwar Membersamai aja bang Tapi Tapi saya siap Membersamai kan Untuk Membangkitkan semangat beliau Untuk yang Tapi kalau bicara Perempuan ini bang Rumit sebenernya Kalau posisi kita adalah sebagai pemimpin itu Kadangkala Perempuan ini menjadi ujian terberat Kadangkala hadir Hadir di suatu saat itu Kita akan dihadapkan pada pilihan Yang sulit Kadangkala Karena kita ini kan terlalu sibuk dengan organisasi Perempuan yang Tanda kutip tadi partner kita Itu kadangkala juga Memberikan pilihan Pilih organisasi Atau pilih Saya kan Nah Kadangkala kita Tidak punya waktu Nah apalagi orang yang punya semangat organisasi Saya meyakini pasti Lebih mengutamakan organisasi Nah kalau saya pribadi pun Kalau tarik ulur ke belakang Memang Terlampau terlalu Mementingkan organisasi Karena Bagi saya itu Ketika kita masuk organisasi itu bang Masuk organisasi itu kan Kita Ada yang namanya Bayat Ada yang namanya Sumpah Itu yang kemudian Menjadi komitmen yang seharusnya Yang menjadi pegangan saya pribadi Nah Beda halnya dengan Ketika kita hanya Kadangkala kutip tadi pacaran ya Karena sensitif kalau bicara win Antas hari Tapi kita bicara partner aja Kita bicara partner Nah Kalau bicara partner Ibaratnya itu tidak Menjadi suatu keharusan Tapi hanya itu untuk Kebutuhan batin aja Kebutuhan batin Nah ketika bicara Organisasi itu Lebih dari batin Kita hampir semuanya lah Sampai keluarnya Sampai di batinnya Itu Menjadi suatu keharusan Nah untuk mengerti Nah itu bang Ya Jadi yang namanya Laki-laki itu sebenarnya Kita itu sulit untuk Melihat bagaimana Ada banyak sekali Tantangannya sebenarnya Nah seperti Halnya Hobi sebenarnya Laki-laki itu Tergantung ada hobi sebenarnya Ada yang hobi motor Ada hobi seperti kami kan Hobi musik Nah seperti itu Ada juga kalangan-kalangan tertentu Yang hobinya itu Justru di karir Gila kerja gitu lah Intinya Nah seperti itulah Kalau gambaran yang lebih Sempit di kampus itu adalah Organisatoris tadi Itu gila kerja Itu semua orang-orang yang Gila kerja itu Nah jika dihadapkan pada realita Yang namanya orang-orang Gila kerja Nah jadi Ada kalangan-kalangan tertentu Yang memang Tidak bisa memahami Terhadap kesibukan tadi Nah artinya apa? Kita disini Itu mencari partner ini Adalah justru dengan Mencari yang sesuai dengan Yang kita butuhkan sebenarnya Bukan berarti kita Harus mencari Yang kita harapkan Tapi Tapi kadang bang Kadang kan Cinta itu tidak Mengenal ruang dan waktu Itu gimana tuh? Kalau cinta tidak mengenal ruang dan waktu Berarti ilusit Ikem di Ilusitat Itu berarti Artinya Artinya kan bang Disini kan kita ngobrol soal Kemudian posisi kita Kadang diberikan pilihan tadi Artinya perempuan Itu harus memahami lah Kan? Harus memahami Harus memahami Posisi Posisi Partnernya Gitu Ya memang benar Karena ketika Kita sudah dipilih Kita sudah dipilih Itu sulit untuk Bagaimana Menjadikan diri kita ini Menjadi yang terbaik gitu kan Tapi ini tetap berusaha Nah gitu Artinya Yang jelas cinta kita tidak akan kudar Dihantam organisasi Ya gitu Sip Nah gitu Nah gitu Nah jadi Itu adalah Gambaran dari pribadi Mungkin ada Yang ingin Setelah Apa namanya Setelah lulus ini Gimana ada yang mau disampaikan Seperti apa Nanti kan gambaran Hal yang mungkin kawan-kawan Mau di apa gitu kan Bisa di Dijelaskan Mas disini Ya Kalau saya pribadi Sebenarnya Untuk ke depan itu Tidak terlalu Merancang Merancang ke depan itu Mau kemana Yang jelas Bahasanya itu Memang mungkin Kalau ini tidak terlalu Sama dengan orang lain Ibarat itu Mengalir aja Mengalir aja Apa yang kemudian Digariskan kesana Ya sudah kesana kan gitu Cuman kalau bicara Gambaran ke depan itu Gambaran yang hari ini Itu kan karena Kalau bicara hari ini Kadangkala itu menjadi Penentu Esok hari Nah Kalau hari ini Memang Ada basic Kami itu Pertama kepenulisan Nah bisa jadi Kedepan itu Setelah pas saya lulus Saya pribadi itu kembali lagi Di dunia Jurnalistik Nah Di dunia jurnalistik Tapi kalau saya pribadi Juga Hari ini menjalankan Usaha dengan kawan-kawan Nah Harapannya ke depan juga Menjadi pengusaha Nah Kemudian hari ini juga Kita bicara Posisi saya Terlibat dalam politik kampus Nah artinya Tidak menutup kemungkinan juga Saya pribadi ini Kedepan akan Masuk di ranah Perpolitikan Perpolitikan Yang jelas di desa dulu kan Iya Karena pada prinsipnya Kalau diajarkan di organisasi itu Kita belajar disini Kembali harus ke desa Nah kita bangun Sama-sama Bangsa negara kita ini kan Melalui desa Banyak sih bang sebenarnya Yang kemudian Bisa jadi Ke arah sana Tapi kegembaran yang empat tadi Kemungkinan besar Bisa Akan Saya wujudkan lah Ke empatnya Iya Nah Itu sih Sedikit lah Sharing Artinya Apa Apa yang kita lakukan hari ini Adalah menentukan masa depan Nah Jadi mari kita sama-sama kan Mengajak kawan-kawan juga kan Marilah kita hari ini Melakukan hal yang terbaik Nah Agar Esok hari itu Kita dihadapkan pada hal yang terbaik Nah Karena Banyak mahasiswa Hari ini melakukan Kadangkala itu Bermalas-malasan Iya Mau tidak mau Besok Hadirlah lagi kemalasan itu Nah mari kita bunuh Malas itu Untuk ibaratnya itu Repolusi diri sendiri Iya Karena revolusi itu memang harus Dimulai dari diri sendiri Nah Dari diri sendiri Iya Kalau dari ilham Kalau saya pribadi Mengenai karir Pada saat nanti Lulus perkulian Mungkin Dalam Masa kecil lah Masa kecil Masa dahulu Itu berpikiran Menjadi orang yang Tahu hukum lah Paham hukum Entah itu jadi hakim Pengacara ataupun Kesultan hukum Makanya masuk Di jurusan hukum Tengah negara Bagaimana kita bisa Memahami Pemerintahan Hukum Tapi kemudian pada saat Masuk pada Organisasi Lalu terbukalah Ruang pikir kan Terbuka ruang pikir Bagaimana Oh Orang hukum Bisa nih Ikut bersosial Paham Sosial Kepada kawan-kawan Kepada masyarakat Paham Lalu kemudian paham Keuangan Ekonomi Lalu kemudian Berpikir lagi nih Ya Saya sepakat dengan Saudara Abani kan Kita harus kembali ke daerah kan Apa yang kita dapat Di luar Kita harus kembali ke daerah Membangun daerah Lalu berpikir kemudian Karena ikut berpolitik di kampus Kemudian berpikir Kemudian berpikir Pada saat Dini karir ke depan Masuk kepada politikus Jadi politikus Bisa jadi Entah itu jadi DPRD Ataupun jadi Kepada daerah Atau Bupati Nah itu Harapan Harapan Apa yang saya dapat Alami sekarang Mengalaman Yang saya dapatkan Di Di perkulian Di dalam perkulian Ataupun di dalam Universasi Jadi itu yang Harapan ke depan Mengenai karir Itu Ya Luar biasa sekali tadi Tanggapan terhadap Kawan-kawan Jadi Itulah Yang bisa kita tangkap Pada hari ini Nah Jadi Ini adalah Berbagai macam hal Tentang Pola pikir Dan juga kepribadian Yang bisa didapatkan Nah itu nanti viewers yang nilai Yang bukan kita Nah jadi Seperti itulah Yang bisa kita Ambil Kesimpulan Pada hari ini Jadi Kepada viewers Pantengin terus Channel ini Like-in Dan juga Subscribe Channel ini Agar menjadi channel yang Semakin kontruktif Dalam Segi kemahasiswaan Dan juga Dalam segi Berbagai kalangan Gitu kan Artinya kita disini Punya semangat Untuk membangun channel ini Menjadi channel yang Lebih baik Daripada sekarang Nah seperti itu Demikianlah Dari saya Eko Proses Sebelilah Pantengin terus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang 1.0 Channel Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih